Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aneh yang baru saja berkunjung ke channel ini aneh mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari tim kami sebelum lanjut ke info bilisya putra dan amanda manubo terbaru ada baiknya kita saksikan info dari amanda yang siapa lagi kalau bukan amanda manubo dan baru-baru ini amanda manubo menerima tawaran kerja bersama untuk memasarkan salah satu pakaian yang dilaksanakan di salah satu mall di Jakarta dan penampilan itu disiarkan langsung live tiktok sejak keluar dari katan cinta menurut aneh ini sering banget mendapatkan tawaran-tawaran terbaru dan hal itu ditekuni sama amanda manubo dengan penuh semangat dan penuh dengan percaya diri selain menerima tawaran-tawaran dari teman-temannya amanda manubo juga menerima job untuk kerjasama dalam sebuah acara ditrans 7 dan itu berdekatan dengan lokasi bilisya putra syuting smgm saat syuting itu rafi menyapa amanda ketika bertemu dengan pilih kenapa kok cuek-cuek saja seolah tak saling kenal satu sama lain sering disinggung tentang mantan bilisya putra terlebih rafi sering menyebut pilih dihadapan amanda tentunya hal itu membuat amanda manubo semakin merindukan sosok bilisya putra selepasnya amanda dari katan cinta akhir-akhir ini lama-lama bebas dan kali ini bertemu dengan bilisya putra dan ini adalah amanda manubo yang memakai baju sweater hitam putih seperti tampak di foto dan video ini setelah itu tak lupa kita lanjut ke pilih yang syuting smgc terlihat makan bareng terima kasih